Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cendra Karu dan di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari efek distorsi, efek overdrive, dan juga efek fast sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notification nya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya oke kita mulai yang pertama yaitu efek distorsi nah efek distorsi ini apa? efek distorsi ini adalah efek yang mensimulasikan ampli yang gainnya digedein banget nah sehingga suaranya itu jadi kenceng banget, jadi kayak rusak gitu ya jadi dirty gitu suaranya, jadi kayak pom pom gitu-gitulah selanjutnya yang kedua adalah efek overdrive nah overdrive ini apa? efek overdrive ini dia konsepnya sama seperti efek distorsi cuma dalam kadar yang lebih kecil oke selanjutnya yang ketiga adalah efek fast nah efek fast ini apa? efek fast ini konsepnya sama seperti overdrive dan juga distorsi namun dalam kadar yang sangat ekstrim jauh lebih tinggi daripada distorsi nah biasanya ini sustainnya lebih panjang, jauh lebih panjang dan suaranya lebih mendem, lebih deep nah dia suaranya lebih ke vintage-vintage gitu lah blues-blues vintage yang dulu-dulu tahun berapa? 60-70an gitu ya oke tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan coba dengerin dan kalian bisa membedakan sendiri dengan kuping kalian perbedaan dari overdrive distorsi dan juga fast oke kita mulai dari kadar yang paling halus yaitu overdrive nah overdrive ini biasanya dipakai untuk lagu-lagu misalnya lagu-lagu pop, lagu-lagu blues dan apa juga ya ya blues-blues rock gitu lah sub indo by broth3rmax Oke, selanjutnya kita coba dengerin suara dari efek distorsi. Nah, efek distorsi ini sering dipakai di lagu-lagu rock, lagu-lagu alternatif, heavy metal, nah seperti itu. Oke, langsung aja. PEMBICARA 1 Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari efek fuzz. PEMBICARA 1 Oke, jadi bagaimana? Nah, tadi kita udah dengerin kan perbedaan dari efek distorsi, efek overdrive, dan juga efek fuzz. Lebih bagus mana, lebih baik mana, itu tergantung kalian sendiri. Kalian suka lagu seperti apa, suka efek seperti apa. Mana-mana aja, boleh. Dan sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ormat.